Intro Halo Pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Patsy Widakuswarang Dan saya Subrano, kami berdua masih akan membicarakan masalah dampak dari kebijaksanaan Presiden baru Donald Trump di Amerika yang membuat banyak orang tergaget-gaget dan juga sebagian besar juga cemas, khawatir tentang masyarakat mereka, terutama para imigran termasuk diaspora Indonesia karena kemarin baru dikeluarkan perintah eksekutif baru yang intinya ya, hampir sama dengan yang sebelumnya yang saya sekarang diberi tambahan bahwa ini akan lebih keras lagi untuk melakukan tindakan terhadap para pencekalan dan pencidukan dan pendeportasi imigran gelap ini yang sebetulnya ditakuti ya karena kita tahu Supri dan saya ini sama-sama imigran di Amerika Serikat tentunya kalau kami imigran bersurat namun banyak juga teman-teman diaspora Indonesia di Amerika Serikat yang kita tahu juga mungkin datang ke sini dengan visa turis masuknya legal, tapi kemudian di sini overstay atau kadang-kadang datang dengan visa kerja tapi kemudian expire, habis masa berlakunya intinya banyak sekali diaspora Indonesia yang surat-surat keimigrasiannya itu mungkin belum 100% legal dan ini jangan salah bahwa jumlah warga imigran gelap di Amerika itu luar biasa banyak sekitar 11 juta diberikan sampai saat ini dan ini menjadi problem klasik, problem lama yang dipecahkan oleh berbagai presiden tapi sampai sekarang belum selesai mau diapakan 11 juta warga ilegal di Amerika Serikat ini mau dipulangkan? tidak mungkin mau dilegalkan? juga banyak tentangan karena banyak warga Amerika menganggap mereka adalah pelanggar hukum jadi selama ini tahu sama tahu jadi itu tutup mata tapi mereka bekerja membantu perekonomian mereka dan mereka akan menjadi tenaga sumber tenaga kerja murah kasar yang biasanya berbagai industri itu sangat menggantungkan diri kepada mereka mulai dari restoran, kemudian industri pertanian kemudian industri pabrik dan segala macam pokoknya pekerjaan kasar dan kotor yang bangsa Amerika Serikat itu mungkin menolak melakukannya warga non-imigran ya karena memang gajinya rendah di bawah upah minimum dan sebagainya dan berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi dari pendatang ilegal ini lebih besar daripada bantuan pemerintah yang diberikan kepada mereka terbanyak kan program-program yang diberikan kepada anak mereka kepada mereka dalam misalkan kalau mereka sakit dengan sosial itu lebih kecil ketimbang kontribusi ekonomi mereka terhadap perekonomian mereka tapi itu kan argumentasi mereka yang pro nah kalau untuk yang kali ini pemerintah Donald Trump itu memang sudah dari sejak awal ya semenjak retorika semenjak kampanye retorikanya selalu kita harus lebih tegas menindak para imigran gelap ini yang 11 juta orang ini nah ini juklak yang baru dikeluarkan minggu lalu ini intinya mengatakan bahwa kalau selama sebelumnya pemerintahan Obama itu fokus mendeportasi imigran ilegal yang memiliki pelanggaran hukum tindak kriminal kelas berat atau kaitan terhadap terorisme sekarang ini enggak sekarang semua imigran ilegal yang melanggar hukum langsung dipercepat proses deportasinya ini lah yang membuat para diaspora Indonesia imigran yang tidak memiliki surat secara lengkap sangat cemas sampai pihak KBRI sendiri harus mengeluarkan hotline dan konon ini hotlinenya semua di handle oleh para diplomat jadi para diplomat Indonesia juga menyatakan bahwa mereka siap untuk membantu diaspora Indonesia khususnya dalam hal mendapatkan perlindungan hukum dan selama ini kalau saya mati ya kan juga saya berkauh dengan sejumlah warga Indonesia disini diaspora Indonesia yang tidak bersurat ya itu juga mereka memang mengalami kecemasan yang luar biasa bahkan sebagian dari mereka itu takut kalau keluar berada di tempat-tempat yang ramai bahkan ada sebagian yang misalnya kalau biasanya kalau pulang pergi kerja itu naik kereta kemudian sekarang merasa kok stasiunnya sepi padahal mungkin ini persepsi karena ketakutan kemudian mereka naik Uber pulang pergi bekerja karena memang dihantui lah ketakutan bahwa nanti kan digerbek oleh petugas imigrasi kemudian dideportasi apakah mungkin nanti misalkan ada semacam deportasi masal karena dari berbagai pengamat mencangkan mengatakan bahwa secara logistik dan secara praktis itu tidak mungkin mendeportasi secara masal 11 juta warga imigran gelap di Amerika mau kemana ya? mau kemana mereka? siapa yang mau menerima? biayanya berapa? caranya bagaimana? dan juga banyak yang mereka sudah beranak-inak disini punya anak yang berwarga negara disini misalnya pikir memang ini akan memerlukan waktu yang lama untuk mengatasi masa 11 juta warga imigran ini tapi tetap paca ini merupakan isu yang seksi untuk dijual secara politis jadi pendukung presiden Trump ini adalah presiden Trump yang melakukan janji kampanyenya sesuai dengan janji kampanyenya jadi memang ya ini bagian dari ini ya bagian dari retorika politik bagian dari persaingan ideologis namun pada saat inilah ya pada saat isu inilah dimana nasib diaspora Indonesia juga turut terkait di dalamnya ya seperti itu bincang-bincang kami tentang imigrasi di Amerika Serikat sekarang ini dari Washington DC saya Patsy Widakusuara dan saya Supri Ono sampai jumpa selamat menikmati